Halo guys, bersama saya lagi dalam All Right Nopo Channel Satu berita yang hangat digunakan oleh pihak pembangkang Pas, bersatu dan juga gelakan Perikatan Nasional hari ini sahabat semua Ialah berkaitan dengan isu Tesla Yang dikatakan tidak jadi membuat kilang di Malaysia Dan ada juga yang menyatakan kononnya Tesla ini bakal keluar daripada negara kita Malaysia, benarkah semua itu? Atau semua ini hanya fitnah persepsi yang cuba dibuat oleh pihak pembangkang Oleh Walauan-Walauntit, oleh Lebai-Lempai, oleh Sitro Pembangkang Yang proh kepada Perikatan Nasional Jadi sahabat semua saya ingin membawakan anda untuk mendengar Pencerahan daripada Tengku Zafrul ya berkaitan dengan isu ini Benarkah Tesla akan keluar dari negara kita? Negara kita Malaysia Jadi tanpa membuang masa ayo kita tonton bersama Pencerahan ya daripada Tengku Zafrul ya berkaitan dengan isu ini Betul ke Tesla ni tak jadi benda kilangnya di Asia Tenggara Laporan ini diterbitkan oleh sebuah akbar Thailand ya dan dipetik semula oleh akbar negara kita Pertamanya laporan tersebut bukanlah kenyataan rasmi Tesla Sebaliknya hanya memetik sumber yang anonymous ataupun tak berdama Jadi bila ditanya jawapan saya ialah wartawan perlu semak kesahihan berita ini dengan Tesla Kerana sumber berita ini bukanlah Tesla Adakah Tesla akan keluar dari Malaysia? Tak ya Ada banyak jenama yang dijual di Malaysia macam BYD, Audi, Lexus tak ada pun kilang di sini Ya elok je mereka hidup sampai lah sekarang Hanya kerana tiada komitmen untuk buka kilang tak bermakna Tesla akan keluar dari Malaysia Memandangkan Tesla tak akan buka kilang Adakah keistimewaan yang mereka terima akan ditarik balik? Pertamanya Tesla masuk bawa inisiatif peneraju global kenderaan elektrik bateri Yang terbuka untuk mana-mana pembuat kenderaan ini Ada banyak syarat-syarat tapi antara syarat-syarat yang dikenakan ialah Menubuhkan head office, experience center dan service center tim Malaysia Yang ini Tesla dah buat Tesla dah buka ibu berjabat, dah buka experience center dan service center di Cyberjaya Mereka juga dah buka experience center di Damansara Johor dan juga Pulau Pinang Memasang sekurang-kurangnya 50 unit ultra fast charger Dengan kapasiti melebihi 180 kilowatt Sekarang pun dah ada 52 unit Memastikan jumlah guna tenaga sepenuh masa Syarikat hendaklah terdiri daripada sekurang-kurangnya 80% rakyat Malaysia Sekarang pun dah 100% adalah pekerja tempatan Dan juga bekerja sama dengan sekurang-kurangnya 10 syarikat tempatan Dalam membangunkan ekosistem industri perkhidmatan pengerjasan ini Yes, yang ini pun dah dipatuhi Bekerja sama dengan sekurang-kurangnya 10 pusat akademik Seperti IPT atau pusat TVET untuk pemindahan pengetahuan Tesla sedang menjalin kerjasama bersama Universiti of Notre Dame Malaysia Multimedia Universiti, Universiti Melayu, UCSI Universiti, Sunway Universiti, Universiti Teknologi Petronas dan Despark International College Setakat ini, hanya Tesla yang telah memohon dan diluluskan penyertaannya dalam inisiatif Global BEV ini Tetapi, kita mengalung-alungkan penyertaan pembuat EV yang lain Jadi, bila kata Tesla dapat layanan istimewa Itu tak betul ya Mana-mana syarikat pun boleh memohon untuk inisiatif ini Selagi mereka mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan Alright, so itu dia sahabat semua pencerahan daripada Tengku Zafrul, Menteri MITI Yang mengetahui bahawa apa yang beliau nyatakan Bahawa berita itu sebenarnya daripada sumber yang tidak sahih Bukannya direct sumber daripada Tesla sendiri Dan ada juga mengatakan pihak membangkang Kononnya Tesla bakal keluar dari Malaysia Tesla mempermainkan negara kita Sebenarnya tidak sahabat-sahabat semua Itu adalah satu kenyataan yang tidak bertanggung jawab Kerana kita telah mendengar apa yang dinyatakan Tesla telah membuka HQ, ofis mereka di negara kita Telah membuka pusat servis Telah membuka tempat untuk mengecas kereta-kereta Keluaran Tesla dan tempat yang mengecas kereta elektrik dan sebagainya Jadi, kalau mereka mengatakan Tesla keluar daripada Malaysia Itu adalah satu penipuan, satu fitnah yang begitu berat Dilakukan oleh geng-geng daripada pembangkang Bukan sejauh olah-olah antik, tapi pemimpin-pemimpin mereka sendiri Sahabat semua, turut membuat kenyataan yang tidak bertanggung jawab Itu dia Jadi, apa pandangan anda sahabat semua? Ada kita boleh percaya ya dengan apa yang dikatakan oleh geng-geng Daripada kaki pun fitnah ini Ya, kaki hasut ini Ya, daripada pembangkang ini sahabat semua Jadi, tepuk dada Tanyalah selera apa yang anda mau makan Dan sebelum seakhiri Saya juga ingin kongsikan satu kenyataan Yang mana dikatakan gaji Berkaitan dengan gaji rendah Kosara hidup tinggi, punca pekerja tidak bahagia Itu antara satu kenyataan Yang agak panas ya untuk saya kongsikan kepada kita MTUC berkata Gaji minimum rendah tidak cukup menampung keperluan asas Menyebabkan tekanan kewangan besar Mempengaruhi kesejahteraan pekerja Ya, MTUC itu adalah Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia ya Ya, mana mereka berkata Faktor utama pekerjaan negara ini tidak bahagia Disebabkan purata gaji rendah Dan kosara hidup yang tinggi Presidennya Muhammad Afendi Abdul Ghani berkata Gaji minimum rendah kira-kira USD 1.07 USD itu sejam tidak cukup menampung keperluan asas Seperti perumahan rumah, makanan, penjagaan kesehatan Menyebabkan tekanan kewangan besar Yang mempengaruhi kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat Jadi menurutnya ketidakseimbangan Pengagian gaji menyebabkan pekerja bergaji rendah Dan pertengahan merasa tidak dihargai Serta terpinggir Manakala golongan eksekutif dan profesional Menerima gaji lebih tinggi Jadi tambahin lagi, jurang gaji ini menimbulkan Rasa tidak adil dan ketidakpuasan Dalam kalangan pekerja Katanya menurut Harian Metro Mengulas laporan Malaysia, negara kedua terbentuk Dalam senarai pekerja paling tidak bahagia Daripada 60 negara dalam indeks Kerja hidup global Beliau juga berkata kos secara hidup tinggi di bandar Seperti di Kuala Lumpur dan Johor Baru Di mana harga rumah, sewa, serta barang keperluan asas Meningkat saban tahun yang tidak selari dengan kenaikan gaji Jadi ini menambah tekanan kewangan Dan ketidaksebahagiaan dalam Ketidakbahagiaan dalam kalangan pekerja Dan langkah yang boleh diambil untuk menangani isu ini Termasuk peningkatan gaji minimum Penambah baikan dasar sokongan sosial Dan usaha mengurangkan jurang gaji Usaha ini boleh membantu meningkatkan kebahagiaan Dan kesejahteraan pekerja di Malaysia Katanya sambil menambah MTUC berpendangan isu utama dihadapi pekerja adalah Kesejahteraan dan kesejahteraan Jadi sahabat semua itu antara kenyataan Daripada kesatuan Kesatuan pekerja Kesatuan ya Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia Menyatakan bahwa faktor gaji rendah Dan juga kos secara hidup Jadi sebenarnya saya setuju Dengan kenyataan ini sahabat semua Bahwa kos gaji rendah dan kos secara hidup yang tinggi Ini menyebabkan sebenarnya punca Bahaga apa ini Kerja-pekerja tidak bermotivasi untuk bekerja Tidak motivasi untuk Memberikan yang terbaik ya Dalam tanggungjawab mereka Semasa bekerja dan sebagainya Jadi kita harus ingat ya Perkara ini bukan hanya berlaku Tidak berlaku sekelip mata Ketika kerajaan perpaduan ini Tetapi ia sebenarnya sudah di Diwarisi Daripada kerajaan sebelum-sebelum ini Termasuklah Kerajaan Barisan Nasional Kerajaan Pakatan Harapan Lepas itu kepada Perikatan Nasional Dan hari ini kepada Kerajaan Perpaduan Jadi Kita boleh nampak ya Dengan keprihatinan Kerajaan Perpaduan Di bawah Pentadbiran Yang diketua oleh Perdana Menteri kita Datuk Sri Anwar Ibrahim Telah pun ya Membuat satu dasar Rangka Untuk menaikkan Gaji Yang pertama Gaji penjawat awam Ya Yang akan Dilaksanakan pada hujung tahun ini Yang mana Apa ini Dasar itu Ataupun akta itu Akan Dibentangkan ya Di Parlimen ini pada bulan 10 Kalau saya tidak silap Ya Untuk Sidang Dewan Rakyat yang akan datang Ya Kalau berjaya Ya Dan Diluluskan Tapi mustahil Dia berjaya gagal lah ya Pasti akan diluluskan Walaupun ada pihak pembangkang Yang cuba Untuk membatalkan Kononnya Perkara itu Belum tentu lulus Ya Tapi kita yakin Kerajaan boleh Meluluskan akta itu Dan sekaligus Memberikan Berita baik Buat penjawat awam Ya Kenaikan gaji Yang dikatakan Hampir Ya ada di mungkin Penjawat-penjawat awam Yang mungkin naik Sebaik 40% Daripada gaji pokok mereka Ini adalah satu Berita baik Dan Dan selain itu juga YB Rafi Ziramli Juga sedang Ya Ataupun telah melaksanakan Projek rintis Ya Untuk gaji progresif Gaji progresif ini adalah Untuk Gaji Kenaikan gaji Kepada Sektor Ya Sektor swasta Ya Ini bukan kata-kata Ini bukan cakap-cakap ya Sebenarnya dia sudah Berjalan Projek rintis itu Sedang berjalan Dan beberapa Kuluh Komponi ya Telah pun Terlibat sama Untuk kenaikan gaji Dan YB Rafi Ziramli Telah pun mengumumkan Gaji pokok Lepasan universiti Untuk kejuruteraan Dan sebagainya Ya Dan kenaikan gaji itu Sudah pun berlaku Dan ini ya Yang sepatutnya dilakukan oleh Perdana Menteri sebelum ini Kerajaan-kerajaan sebelum ini Khususnya PAS Dan Bersatu Ketika menjadi Kerajaan Perikatan Nasional Mereka tidak pun terfikir Ya Untuk Menaikan gaji Penjawat awam Maupun Penjawat apapun Sektor swasta Ya Apa yang kita lihat Mereka cuba Ya Untuk Kekal berkuasa Haa Tawar jawatan ini Tawar jawatan itu Dan sebagainya Tapi Berbeza Dengan kerajaan hari ini Kerana mereka Tahu Keutamaan Sepertimana yang dinyatakan oleh Kongres Kesatuan Pekerja ini Bahwa kenaikan gaji itu Harus dilakukan Ya Kerana dengan kos yang semakin tinggi Kos arah hidup itu semakin tinggi Ya Sepatutnya Gaji Penjawat awam Dan juga sektor swasta itu Seharusnya Seiring Seiring meningkat Supaya Kos itu dapat diserap Dan sebagainya Inilah sebenarnya yang sedang diusahakan oleh Kerajaan hari ini Walaupun pihak pembangkang Seringkali Mempertikaikan usaha yang dilakukan oleh Kerajaan ini Tapi apapun Kita harap ya Semuanya dapat berjalan Lancar Semuanya dapat dilaksanakan Untuk kebaikan Rakyat Negara kita Jadi terima kasih Itu pandangan saya Dan sekiranya Anda mau berikan sebarang komen Berkaitan dengan Dua isu tadi Eh Berkaitan gaji Kenaikan gaji dan sebagainya Dan teslah Bakal keluar dari Malaysia Itu sebenarnya Hanya cakap kosong Daripada pihak pembangkang Jadi Izinkan saya untuk mengundurkan diri Dan seperti biasa Peribahasa mengatakan Takapun kangkap Dua tahun keinginan Dalam bahasa mulanya Tebuk dadah Tanya selera Sekian jadwal pada Orang Nopet Channel Saat kita berjumpa lagi Bye-bye Terima kasih